Pihak Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak menyatakan bahwa-bawah paling penting dalam menjalankan program Kota Layak Anak yaitu dengan adanya penerapan pelindungan khusus untuk anak yang diakui dan tidak mudah untuk dicapai. Rini Faulina selaku Kabit Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak menjelaskan ada beberapa poin penting yang masuk dalam penerapan perlindungan khusus untuk anak yang diantaranya yaitu situasi darurat dan pornografi, anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi yang terlayani, anak dengan perilaku sosial menyimpang, pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi, dan beberapa poin lainnya. Untuk menjalankan semua ini dibutuhkan keterlibatan banyak pihak, mulai dari badan hukum, tenaga psikologi anak, hingga tenaga khusus kesehatan anak. Perlindungan khusus anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Itu bagaimana tindakan kita terhadap pelindungan khusus untuk anak tadi, seperti misalkan anak dengan bantuan hukum, seperti apa pelaksanaannya, baik itu di pengadilan negeri, di kepolisian, di kejaksaan, kemudian bagaimana penanganan terhadap anak yang narkoba, anak yang telah berlainstasi dengan teroris, kemudian kayaknya di kelas terlima kemarin sih tidak terlalu banyak ya. Cuma mungkin itu ya tadi yang pengawasan terhadap apa namanya, tenaga kerja anak. Nah, karena kemarin memang kalau untuk pengawasan tenaga kerja anak ini kan memang kewenangannya ada di dinas tenaga kerja provinsi. Nah, itu bagaimana SOP pelaksanaannya itu yang harus indikkan. Rangga Kozazi, Tarakan TV